Di luar, di luar, di luar. Samrah ibu kandung Duroh mengatakan, semenjak suaminya meninggal pada tahun 2004 silam, Duroh anak keempat dari sembilan bersaudara ini positif dinyatakan gila. Dirinya terpaksa memasung anaknya karena ia sering mengamuk. Menurut salah satu teman dekatnya, Duroh sebenarnya adalah teman yang baik dan menyenangkan, bahkan cukup ceria dan pintar mengaji Al-Quran. Sementara itu Samrah, ibu kandung Duroh yang kini harus menanggung hidup 16 orang anggota keluarganya sendirian, mengaku cukup berat dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Samrah kini hanya bekerja sebagai penjual kue anak-anak, kerupuk dan semacamnya. Ia tak seberapa bisa mendapatkan untung dari pekerjanya itu, sebab belakangan yang ia jual cuma hasil ngutang ke toko di dekat rumahnya. Dari Sampang, Fathor Rahman memberitakan, yang kisahai tersebut. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.